Halo Capricorn, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Bisa pula vice versa untuk masalah keuangan di mana mungkin bisa terbaca untuk live dan asmara single berpasangan. Akhir video kita juga akan ambil message from universe untuk masing-masing situasi Anda. Baiklah, mari kita mulai. Untuk masalah keuangan, Beberapa dari Anda mungkin memutuskan untuk keluar dari situasi Anda atau zona Anda atau pekerjaan Anda. Mungkin mengganti karir di sini yang lebih sesuai dengan passion Anda. Beberapa dari Anda menemukan jalan Anda, menemukan passion Anda. Selama ini mungkin penuh dengan keraguan-keraguan, ketidakjelasan, tidak tahu Anda sebenarnya apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda, mungkin untuk live. Tapi seiring berjalan waktu, saya rasa di sini Anda akan bertemu dengan apa yang Anda cari tersebut atau sesuatu yang mengarahkan Anda pada passion atau jalan Anda. Ya, dan beberapa dari Anda mungkin membuat itu jika berhubungan dengan pekerjaan, mengganti pekerjaan atau karir Anda. Atau jika ini berhubungan dengan zona, Anda akan memutuskan untuk keluar dari zona Anda yang sekarang. Melepaskan diri Anda dari ikatan-ikatan yang ada selama ini. Bisa juga untuk beberapa dari Anda mengambil keputusan atau langkah tersebut. Oops. Ya. Di sini, seven of cups. Anda menentukan pilihan. Pada akhirnya tampaknya seperti itu. Atau untuk bulan Oktober, Anda menemukan pilihan. Di mana berbeda dengan Anda yang sekarang. Mesa poin. Lebih sesuai untuk Anda, sejalan untuk Anda. Yang selama ini mungkin berbeda dengan Anda. Anda bahkan mungkin melakukan hal yang bukan diri Anda. Bukan passion Anda. Baik pekerjaan atau berhubungan dengan lingkungan, sauna. King of Cups. King of Cups. Oh, ya. Anda begitu tertekan untuk beberapa waktu ini. Dan dalam pencarian mungkin, semoga memang. Dalam konflik batin mungkin selama ini. Semoga, semoga itu bisa Anda lepaskan. Segala sesuatu yang mengikat Anda. Bisa Anda lepaskan. Anda bahkan atau mungkin untuk kalimat lainnya Anda melakukan pelepasan. Untuk segala sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Apapun ini. Ikatan-ikatan yang tidak sehat. Be hangman. Sesuatu yang tidak jelas. Untuk meraih mimpi Anda. It's a good card. Anda bertemu dengan jalan Anda. Woo, congratulations. Pekerjaan baru yang lebih menyenangkan. Teman-teman baru yang lebih menyenangkan. Ide-ide baru yang semakin bertumbuhan. Apa yang Anda cari? Sepertinya beberapa day Anda akan temukan di bulan Oktober. Baik dalam kehidupan atau pekerjaan. Atau keuangan. Rejeki tidak terduga. Tampaknya juga ada gambaran seperti itu. Baiklah. Message from Universe. Ten of Abundance. Ada dukungan-dukungan yang berasal dari manapun. Dari orang sekitar. Atau mungkin dari keluarga dalam hal ini. Ada beberapa entalah juga. Saya ingin mengatakan di sini. Untuk ten of Abundance pula. Beberapa day Anda sepertinya perlu untuk memikirkan keluarga Anda atau keluarga Anda perlu menjadi pertimbangan sebelum Anda melakukan sesuatu. Keluarga di sini atau memang ini adalah keluarga atau di sini intinya adalah sesuatu yang berharga untuk Anda saat ini tetap Anda pertahankan perlu menjadi pertimbangan sebelum Anda melakukan sesuatu. Atau mungkin juga di sini keluarga perlu menjadi sorotan mungkin atau perhatian dari Anda mungkin atau tadi Anda membutuhkan dukungan dari keluarga atau mendapatkan dukungan dari keluarga atau manapun. Kita berpindah atau pertolongan tidak terduga atau pertolongan dari orang-orang dekat bisa Anda dapatkan. Mungkin juga bisa seperti itu. Baiklah, kita berpindah untuk Asmara Single. Beberapa mantan Anda sepertinya muncul kembali. Entah ingin mengajak rujuk kembali atau seperti apa. Tapi saya rasa di sini Anda sudah memang benar-benar ingin untuk memutuskan, tidak ingin untuk kembali lagi. Tidak ingin mungkin jatuh ke lubang yang sama. Anda mungkin di sini beberapa kali Anda lebih berpikir mengenai keuangan, bisnis, karir, menata masa depan Anda, berjalan dengan mereka-mereka yang lebih pasti, yang lebih seiring sejalan. Mungkin seperti itu. Ya, karena tidak ingin terjatuh di lubang yang sama dalam urusan Asmara di sini. Anda ingin membuka lembaran baru. Oke, untuk mantan-mantan yang berusaha kembali, Anda akan memberikan batasan pada mereka semuanya itu. Memutuskan untuk lebih mukhon dan berfokus kepada diri Anda sendiri. Itu yang lebih saya rasakan untuk bulan Oktober. Apa yang pindahkan Anda tempuh di sini. Tidak ingin menjalani ikatan-ikatan yang tidak sehat lagi. Tidak ingin mungkin terjadi perselingkuhan atau di sini beberapa daya Anda mungkin menjalin hubungan karena ketidaktahuan Anda ternyata. Anda masuk ke halaman orang lain dan Anda memutuskan untuk keluar dari zona tersebut, memutuskan hubungan menjadi, mungkin, sort to say, toxic bagi hubungan orang lain. Oke, Anda lebih memilih menjadi sendiri daripada merusak hubungan orang lain. Saya rasa seperti itu, walaupun mungkin dia masih mengejar-ngejar Anda. Tapi di sini Anda tidak ingin masuk ke halaman orang lain. Anda ingin lebih menemukan cinta yang sejati. Yang sama-sama tidak ada ganjalan dalam hati, dalam hubungan, semacam itu. Dan Anda lebih berhati-hati mungkin dalam bersikap dan menentukan langkah dan pilihan. Karena The Fool tidak ingin jatuh ke lubang yang sama, salah melangkah. Ya. Anda di sini merasa diri Anda berharga. Diri Anda bukan orang yang ingin menghancurkan hidup orang lain. Anda memiliki, saya rasa di sini, Anda memiliki hati yang cukup baik. Sehingga, walau Anda sakit karena memutuskan hubungan di mana sudah terlanjur sayang, tapi itu merupakan pilihan yang tegas Anda buat. Anda tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena memang Anda pun tidak ingin disakiti oleh orang lain. So. Anda hati-hati Anda di sini penuh kasih, tampaknya seperti itu. Pada akhirnya Anda lebih terfokus kepada mungkin diri Anda sendiri atau keuangan, bisnis, karir Anda. Love yourself, melakukan hal-hal yang menyenangkan dan baik untuk diri Anda sendiri. Jadi, semacam itu. Queen of Cup. Ya, love yourself. Itu menjadi pilihan Anda untuk bulan Oktober. Membuka lembaran baru dengan orang-orang yang benar-benar baru. The world tidak ingin memiliki hubungan yang tidak jelas seperti waktu-waktu yang lalu. Entah apapun situasinya, apakah memang perselingkuhan ataukah Anda yang diselingkui, Anda yang dighosting, Anda yang salah meletakkan hati dan kepercayaan Anda. Semua itu menjadi pelajaran untuk Anda, pelajaran berharga untuk Anda. Oke, untuk siap menatap masa depan Anda di sini. Semuanya biarlah menjadi kenangan dan lembaran baru. Anda menjadi tujuan Anda. Woo, Empress. So, congratulations. Kelimpahan. Cool. Akan Anda capai. Saya rasa seperti itu dengan tekat baik Anda. Baiklah. Message from Universe. Apa pesan malaikat Anda? A happy change. Lakukan sebuah perubahan yang membawa kebahagiaan untuk Anda. Atau mungkin di sini akan terjadi sebuah perubahan yang membawa kebahagiaan untuk Anda. Congratulations. Baiklah. Kita berpindah untuk berpasangan. Karena Anda sudah banyak belajar dari pengalaman Anda. Dan memang mewujudkan itu tidak hanya belajar saja, tapi memang melakukannya. Berhati-hati, dalam langkah, dalam bersikap. Mungkin saya rasa seperti itu. Banyak makan asam dan garam. Menempa Anda menjadi seseorang yang lebih dewasa. Dalam bersikap, berkata, membuat pilihan, melakukan sesuatu. Di sini pula membuat Anda menjadi seseorang yang mungkin bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain. Di sini Anda benar-benar melindungi mungkin, menjadi pelindung. Di sini Anda mungkin sudah banyak makan asam dan garam dan cukup mendengarkan kata hati dan intuisi Anda. Ya, intuisi dan kata hati Anda semakin tajam. Bisa juga seperti itu. Untuk bulan Oktober mungkin untuk beberapa day Anda akan mengalami kebangkitan spiritual setelah melewati hal-hal yang menyakitkan. Bisa juga. Ini yang saya rasa. Ada kedewasaan yang semakin tumbuh, ada kebahagiaan, ada kemenangan, ada kelahiran, ada pernikahan, hal-hal baik. Sepertinya ada restu bisa turun untuk atas Anda. Sebuah penerimaan, step yang lebih tinggi dalam hubungan. Wow. Untuk Oktober, tampaknya banyak kelimpahan dan kebahagiaan. Bisa Anda temui. Walaupun mungkin hidup tidak selalu lurus dan mulus, tapi sebagian besar dari Anda. Di sini, bertemu dengan hal-hal baik di antara hal yang tidak baik yang mungkin ada, tapi tetaplah ada hal-hal baik yang bisa Anda temui, rasakan, dan syukuri karena Anda masih bisa bertemu atau memilikinya. Ini yang saya tangkap. Untuk bulan Oktober Anda, untuk Anda-Anda yang berpasangan. Baik dalam hubungan memang personal antar pasangan, asmara, atau life Anda di sini. Ada hal yang tidak baik memang mungkin bisa terjadi, tapi ada hal baik yang akan menutup segala kekurangan atau ketidakbaikan yang terjadi. Seperti itu. Pelahiran, pernikahan. Yang stuck mungkin bisa berjalan lancar kembali. Ini yang saya tangkap untuk 6 of 1. Yang tidak seimbang, bisa seimbang kembali. Bisa berjalan semakin kuat. It's a good card. Hubungan yang on-off mungkin bisa terjadi, berjalan ke arah yang lebih baik. Mungkin setelah banyak hal diusahakan. Kedewasaan mungkin tumbuh. Banyak menerima pelajaran mungkin. Perselingkuhan terjadi. Ketidakseimbangan terjadi. Yang melakukan kesakitan kepada pasangannya mendapatkan pelajaran. Sehingga mungkin merubah situasi. Belajar. Belajarlah dari pelajaran yang sudah diterimanya mungkin seperti itu. Hubungan yang berantakan dengan selingkuhannya mungkin. Kemenangan untuk Anda. Apakah dia pada ayahnya kembali kepada Anda. Menyesal. Dan berubah sikap. Seperti itu. Hei yang pergi akan kembali. The sun, the empress. Pernikahan terjadi. Kelahiran terjadi dengan baik-baik saja. Hubungan yang harmonis. Penerimaan. Restu. Uh, pengkhianatan. Baiklah. Ace of Pentacles. Dan. Ya. Hidup tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Menyakitkan. Hal-hal yang menyakitkan pernah terjadi. Baik dari perkataan. Atau perbuatan. Tapi. Sekali lagi. Ada perubahan positif terjadi. Oke. Ace of Pentacles. Dan. Tampaknya perubahan positif yang terjadi ini. Akan merupakan. Semoga memang merupakan perubahan positif. Yang berjangka panjang. Long lasting. Yang artinya adalah hubungan kalian bisa lebih stabil. Di kemudian hari. Karena perubahan positif. Penyesalan mungkin sudah. Sudah. Hal-hal yang menyakitkan. Sudah terjadi penyesalan. Dan terjadi perubahan positif. Dan membawa hubungan ke arah kestabil. Plan yang long lasting. Bag of sword. Banyak belajar dari. Pengalaman. Boom. King of Pentacles. Baiklah. Saya rasa ini adalah hubungan yang cukup kuat. Adalah pribadi yang cukup kuat. Perubahan terjadi. Terbalik-balik kalimatnya. Perubahan pribadi yang semakin kuat. Terjadi. Yang semakin positif. Terjadi. Terjadi. Tree of Swords. Supaya tidak. Terjadi kembali. Oke. Di sini. Semua kesakitan hilang. Semua permasalahan. Terbang. Ya. Karena belajar dari pengalaman. Dan menjadi fondasi. Untuk perbaikan hubungan. Semoga memang. Oke. Kesadaran yang tinggi. Ada pertumbuhan spiritual. Di sini. Untuk. Untuk. Secara. Manusiawi. Mungkin. Kedewasaan terjadi. Kebijaksanaan semakin tumbuh. Namun. Secara spiritual. Ada pertumbuhan spiritual. Terjadi. Di high priestess. Masalah-masalah. Memudar. Bisa juga seperti itu. Knight of Cup. Baiklah. Di sini. Beberapa dari Anda mungkin. Akan bertemu dengan. Twin flame Anda. Akan bertemu dengan. Dia adalah twin flame Anda. Dia adalah mungkin soulmate Anda. Karena itu keharmonisan terjadi. Keharmonisan terjadi. Hal baik Anda temui. Saat bersama dengan dia. Mungkin juga. Dia adalah orang yang Anda cari selama ini. Secara jiwa. Entah memang hubungannya dengan twin flame soulmate. Atau secara energi lainnya. Ya. Di sini saya mengatakan lebih luas. Dan. Secara energi pula. Baiklah. Message from Universe. Nine of Emotions. Di sini mengatakan. This is a magical time in your life. Ini adalah waktu yang ajaib. Untuk Anda. Di mana mimpi-mimpi Anda. Bisa menjadi kenyataan. Ada keberuntungan-keberuntungan. Bisa akan terjadi. Dalam kehidupan Anda. Kebahagiaan. Bisa terjadi. Dalam kehidupan Anda. Anda akan di. Berada dalam lingkaran-lingkaran. Orang-orang yang menyenangkan. Uh. Tampaknya seperti itu. Dan. Your angels are asking. Malekat Anda. Mengatakan bahwa. Enjoy your life. Berbahagia lah. Untuk diri Anda. Mungkin di sini juga. Bisa mengatakan. Untuk bersyukur. Atas apa yang Anda miliki. Kelimpahan yang Anda miliki. Seperti itu. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. But thank you for watching. See you.